Oke selamat datang di channel saya OKATC Jumpa lagi bersama saya Andika Kali ini saya akan membagikan tutorial Cara mengganti kapas dan kawat Koil R57 RTA by Tesla Cic Oke disini koilnya 0,6 ohm Yang saya gunakan By R57 Sebelum lanjut jangan lupa like share and subscribe Oke lanjut saja Seperti biasanya itu kita buka dulu Bagian semua koil Bagian bagiannya kita lepasin dulu Kapas sama kawat yang lamanya juga kita buang Disini bawaannya menggunakan kawat yang double koil Sudah putus kita bersihin dulu Oke jangan lupa karet yang bagian ini kita lepasin juga Disini cara ngebukanya Saya pakai ini nyambung nih kayaknya sampai keluar Iya nyambung ke luar koil nih kayaknya Nyangkut soalnya Oke disini saya ngebuka koilnya Pakai mur Murk kayak gini Ukurannya ini kalau nggak salah 12 ya Kurang lebih ukuran 12 nih saya juga kurang tahu ukuran berapa Ntar saya ukur lagi Saya kasih di deskripsi Ini ukurannya yang penting pas di bagian bawah sini Bagian bawahnya pas Itu yang bagian atas ini nyangkut Seperti ini posisinya Oke kalau udah Kita ambil besi apa aja sih Mau besi kayak gini Mau paku atau mau mur Yang penting bisa masuk ke dalam sini Untuk menekan koil yang bagian dalam Itu ingat pada saat kita mau maluin besi ini Kita taruh di bagian ini Taruh di bagian ini Ntar waktu kebuka saya tunjukin lagi Kita coba dulu Oke Kayak gini Udah kebuka Pada saat-saat kalian ngetukin besinya Itu di bagian sini Disarankan di bagian sini Waktu di dalam Itu kelihatan Dari sini kelihatan Oke lanjut Kita bersihin dulu Disini kebetulan kawat yang Saya mau pakai Sebenarnya triple koil By RPM40 Tapi kebetulan habis Disini saya pakai kawat mesh Ini ada bekas kawat mesh yang masih bagus Saya pakai 0,6 Tapi juga ntar ada kawat mesh yang 0,6 Saya taruh di deskripsi itu Tempat belinya Ntar saya taruh Saya pakai kawat ini dulu Kemarin udah coba pakai kawat ini Hasilnya memuaskan Juga sama juga pakai kawat yang triple koil Itu juga hasilnya bagus Rasanya dapat Asapnya juga ngebul Oke lanjut ke pemasangan Disini gunain koil Ukuran koil yang Yang ini Oke kita ambil kapasnya Ambil setengah lembar dulu Oke ambil setengah lembar Waktu memasangnya itu Potongan kapas harus berada di antara Dua kaki koil Kaki kawat Oke kita gulung Kita ambil satu lembar lagi kapas Ini saya belum tahu sih Berapa lembar dipakai Jadi saya ukur dulu Yang pertama Pastiin setengah lembar itu Dilingkarin dulu Baru kita lapisin lagi Seperti ini Terus kita pasang koilnya Kita ukur dulu Kalau kira-kira udah pas Oke udah pas Kita masukin Kurang lebih seperti ini jadinya Oke Kalau udah Kita ukur lagi Ini gak perlu dilepas Agar mudah Waktu megangnya Kita gulung lagi Kurang lebih satu lembar Satu lapisan aja Di bagian luarnya Oke kita potong Seperti ini Seperti ini jadinya Itu ingat kaki satunya Sama satunya lagi Kawat jangan sampai ketemu Oke Kalau udah gini Kita Masukin ke koil Yang bagian luar Oke Kita masukin kayak gini Kita rapetin lagi Kita rapetin lagi koilnya Ingat waktu Ngerapetin koil Itu jangan tekan Satu sisi aja Sambil diputar Berapa sisi Biar rapetnya rata Seperti ini Kita masukin lagi besi ini Agar lingkaran tengahnya Gak gerak Waktu kita lipat kaki koilnya Oke kita lipat kaki koilnya Satu Yang satu lagi kita ketengahin Seperti ini Kita pasang karet pengamannya Oke Kaki yang satunya lagi Kita lipat juga Seperti ini Baru kita tutup bagian bawahnya Oke Sudah Kalau udah Tinggal kita masukin ke RTA nya Tinggal dipake Ini saya udah coba kemarin Maaf gak bisa kasih hasil Yang dicoba Karena Kebetulan saya belum punya Belum punya potnya Jadi Hanya bisa Nunjukin cara Masang kapasnya Pokoknya dijamin Boleh dicoba Jika ada yang kurang jelas Silahkan tanyakan di kolom komentar Jangan lupa Jangan lupa Share And subscribe Oke Terima kasih Bukankah